Seorang pria berhasil diamankan oleh polisi usai membobol sebuah rumah elit di wilayah Tanjung Bunga, Kecamatan, Tamalate, Kota Makassar. Pria berusia 32 tahun terpaksa dilumbuhkan menggunakan timah panas karena mencoba melarikan diri melalui atap rumah warga yang tidak jauh dari rumah yang ia bobol. Diketahui rumah yang dibobol oleh pelaku sementara dalam keadaan kosong karena ditinggal pemiliknya liburan ke Surabaya. Ada pun barang-barang yang digasak pelaku mulai dari kulkas, laptop, koper berisi parfum, kunci rumah, remote pagar, hingga sebuah mobil. Berdasarkan hasil introgasi, pelaku mengaku nekat membobol rumah mewah tersebut karena membutuhkan uang untuk mengurus SIM. Hanya saja polisi tidak sepenuhnya percaya terkait pengakuan pelaku dikarenakan barang-barang milik korban yang digasak jika ditotalkan mencapai ratusan juta rupiah. Polisi berhasil mengemankan sejumlah barang bukti milik korban di daerah Limbung. Lebih jauh pihak kepolisian membeberkan kronologis pembowolan serta pencurian. Awalnya pelaku berpura-pura memancing di depan rumah korban mengingat di lokasi itu ada selokan besar yang terhubung langsung ke laut. Beberapa hari setelahnya, setelah mempelajari situasi sekitar dan memantau rumah korban, pelaku melancarkan aksinya untuk membobol dan melakukan pencurian. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHP dengan ancaman tujuh tahun penjara. Terima kasih. selamat menikmati